Pasangan calon bupati dan wakil bupati landak nomor urut 1, Karolin Erani, mengusung visi Kabupaten Landak Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Beberapa hal menjadi program prioritas, diantaranya pembangunan infrastruktur desar, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian, dan lain-lain. Calon bupati landak nomor urut 1, Karolin Margaret Natasha, melakukan kampanye dialogis tetap muka dengan masyarakat adat Binua Pantu 100, dari berbagai dusun di Kecamatan Ngabang, di Desa Amboyo Inti. Usai menyampaikan program kepada warga, calon bupati landak nomor urut 1, Karolin, mengatakan bersama Erani, mengusung visi mewujudkan Kabupaten Landak Maju, Mandiri, dan Sejahtera yang dijiwai Trisakti Bung Karno. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa poin prioritas pembangunan fisik dan non-fisik, diantaranya infrastruktur desar, pengembangan pendidikan, peningkatan kesehatan, serta bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Program prioritas kita terutama di bidang pertanian, perkebunan, infrastruktur, pengembangan ekonomi kita untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Penanganan stunting, dan sebagainya merupakan hal-hal yang masih menjadi masalah kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya. Karolin menambahkan, menjalin sinergisitas program antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi hingga pusat juga penting dalam pembangunan. Mengingat terbatasnya APBD Landak, termasuk mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel untuk mendapatkan kepercayaan.